Jadi di sini ada pertanyaan, penggunaan radioisotop buatan batan ditunjukkan oleh angka, jadi radioisotop buatan batan itu ditunjukkan oleh angka 2, 3, dan 5. Jadi di sini untuk iodine-131, dia diproduksi pada reaktor trigamark, digunakan untuk mencari ketidaknormalan pada tiroid atau kelenjar tiroid. Kemudian di sini ada Na24, dia digunakan untuk mendeteksi penyempitan pembuluh darah. Kemudian di sini ada kromium-51, digunakan untuk mendeteksi kerusakan limpa. Jadi yang 2H ini atau deuterium ini, dia pembuatannya itu sangat susah dilakukan dan membutuhkan energi yang tinggi. Dan juga sama halnya dengan indium-111, dia dibutuhkan energi yang cukup tinggi untuk membuatnya dan juga pembuatannya itu tidaklah semudah membuat radioisotop yang lain. Sehingga yang unsur indium dan deuterium ini terkadang masih dilakukan impor dari luar negeri. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 2, 3, dan 5. Sekian dari saya, sampai jumpa di soal berikutnya.